Intro Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Berita 21 dari Tatar Sunda dengan Berita Berbutuh Bersama saya Lisa Firanda dari studio kami di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpah Jatinangor Beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda Intro BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran adakan Sekolah Mawapres 2017 Palawa Umpad menjadi kelompok pecinta alam pertama yang berhasil mengarum dan melakukan pemetaan di sungai Ketahu Blamping, pilihan baru wisata berkemah dengan nyaman dan mewah Pemirsa Berita 21 edisi kali ini kami awali dengan informasi seputar kegiatan mahasiswa Menjelang pemilihan mahasiswa berprestasi atau Mawapres 2017 BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran mengadakan Sekolah Mawapres Acara ini diselenggarakan untuk memberikan pembekalan terkait sistematika pemilihan Mawapres tahun ini Departemen Apresiasi dan Pengembangan Penalaran Mahasiswa BEM Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK Universitas Pajajaran Menyelenggarakan Sekolah Mawapres 2017 Tahun ini adalah tahun kedua BEM FPIK menyelenggarakan Sekolah Mawapres Pada rangkaian pertama, Sekolah Mawapres ini menghadirkan Juri pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat FPIK tahun lalu, Zahidah Hasan Ia mengatakan pentingnya memahami sistematika seleksi Mawapres, rekam jejak prestasi dan juga rasa percaya diri Sekolah Mawapres ini menunjukkan sebuah kesiapan dari BEM untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa yang memang di tiap ini Punya prestasi akademi yang bagus untuk menentukan prestasi lainnya Di samping prestasi akademi sehingga bisa membuat kita menjadi berlangga sebagai mahasiswa FPIK Selain menghadirkan juri untuk menjelaskan sistematika Mawapres Acara ini juga menghadirkan Mawapres FPIK tahun 2016 Taufik Hidayat Dan Mawapres UNPAD 2016 Rizky Ananda dari program studi Sastra Jerman Sekolah ini dihadiri oleh mahasiswa FPIK yang siap berkompetisi di Ajaan Mawapres tahun 2017 Dengan adanya acara ini kita itu sangat termotivasi Karena Mawapres itu ternyata bukan sekedar hanya tanda mahasiswa berprestasi Tetapi dengan adanya Mawapres ini kita itu tahu gitu Ling-ling untuk di luar itu Mawapres luar itu Mana aja, terus siapa aja Setelah rangkaian pertama yang diisi oleh seminar Sekolah Mawapres akan dilanjutkan dengan rangkaian lainnya Seperti pembekalan atau mentoring Berita selanjutnya pemirsa Perhimpunan mahasiswa pecinta alam Palawa UNPAD Baru-baru ini telah berhasil melakukan pengarungan dan pemetaan sungai ketahun Di Kabupaten Lebong, Bonkulu Palawa UNPAD tercatat sebagai kelompok pecinta alam pertama Yang berhasil melakukan pengarungan dan pemetaan di sungai tersebut Pengarungan yang dilakukan oleh Palawa UNPAD terlaksana pada 8 sampai dengan 17 Februari 2017 Pengarungan dan pemetaan ini merupakan syarat tingkat untuk anggota aktif Palawa UNPAD Alasan memilih sungai ketahun karena belum ada informasi mengenai pengarungan dan pemetaan sungai tersebut Sungai ketahun ini terbilang baru di sana Baru dibuka itu bulan Agustus tahun 2016 kemarin Dan itu juga belum data-data di sana itu masih belum jelas Itu masih data-data sekundernya masih belum jelas Di internet juga masih susah dicari Terus Mapala di sana belum pernah ada yang mengarungi Jadi kita melihat potensi itu dan potensi wisatanya yang sedang digemparkan oleh si pemerintahnya Kita langsung masuk ke sana Hasil yang didapatkan dari pemetaan dan pengarungan sungai ketahun Yaitu ditemukannya titik-titik jeram yang berpotensi bahaya Pengarungan dilakukan sepanjang 24 km Desa Tiksirong menjadi hulu sungai dan berakhir di desa Talang Ratu Yang kita petakan itu jeram-jeram yang berpotensi bahaya Dan kita harapkan itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang nantinya akan mengarungi sungai ketahun Selain itu, kegiatan pengarungan dan pemetaan sungai ketahun oleh Palawa Unpat Diharapkan dapat membantu meningkatkan minat masyarakat Terhadap wisata di Kabupaten Lebong, Bengkulu Peta jeram yang berhasil dibuat nantinya akan diberikan kepada beberapa pihak Untuk menjadi informasi yang diketahui oleh masyarakat Jika tadi pemirsa telah menyimak informasi dari berbagai aktivitas mahasiswa Maka berita selanjutnya datang dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN Nantikan sesaat lagi, tetaplah bersama kamu Pemirsa kembali lagi dalam Berita 21 Berbicara tentang SNMPTN, proses seleksi tahun ini akan dilaksanakan pada 15 Maret hingga 15 April mendatang Tahun lalu, Universitas Padajaran tercatat sebagai perguruan tinggi negeri Dengan peminat terbanyak, yaitu mencapai 58.000 jumlah pendaftar Berdasarkan hasil kumulatif pendaftar dari jalur SNMPTN dan SBMPTN Pada tahun 2014, UNPAD mampu mencapai angka 150.807 pendaftar Sedangkan pada tahun 2015, UNPAD memiliki 163.043 pendaftar Dan pada tahun 2016, UNPAD kembali dibanjiri 151.983 pendaftar Prestasi ini juga terlihat dari ketetatan program-program studi yang dimiliki oleh Universitas ini Sesuai dengan kebijakan Rektor UNPAD Prof. Trihangono Ahmad untuk membahaskan biaya kuliah di Fakultas Kedokteran Tahun ini, program studi ilmu kedokteran menjadi produk dengan peminat tertinggi di UNPAD dengan 8.625 pendaftar Ilmu hukum berada di peringkat kedua dengan 4.853 pendaftar Dan diikuti oleh program studi ilmu komunikasi dengan 4.464 pendaftar Nah, untuk Anda yang ingin merasakan sensasi wisata alam tanpa repot Rekan saya Grace Olivia akan mengajak Anda berkunjung ke Gulemping atau Gulemo Camping di Ciwide, Bandung, Jawa Barat Berikut ikutan selengkapnya Terima kasih telah menonton Sekarang saya sudah berada di lokasi Glemer Camping Legokondang yang berada di Ciwide, Jawa Barat Nah, karena tadi perjalanan menuju ke sini cukup terjal Jadi saya harus menumpangi mobil antang-anting yang disediakan oleh pengelola wisata ini Untuk mengetahui apa saja yang ada di lokasi wisata ini Mari ikuti perjalanan saya Terima kasih telah menonton! Berkema atau Camping merupakan salah satu kegiatan wisata alam yang menyenangkan Apalagi, kini kita dapat menikmati camping dengan konsep yang mudah dan mewah Yang disebut Glamour Camping atau Glemping Dalam konsep Glemping, kemas sudah tersedia lengkap dengan fasilitasnya Seperti di salah satu destinasi yang berada di Ciwide, Jawa Barat ini Lokasi yang terletak di atas tanah seluas kurang lebih 3 hektare ini Memiliki beberapa pilihan tenda Mulai dari tenda standar berkapasitas 4 orang Hingga tenda dengan kapasitas 12 orang Ada pula tenda yang menawarkan pemandangan matahari terbit Dan tenda khusus untuk keluarga Setiap tenda dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan pemanas air Serta televisi Kemudahan ini membuat Glemping dapat dinikmati oleh semua kalangan usia Jadi Glemping itu tujuannya adalah untuk menciptakan jenis akomodasi baru Dimana konsep utangnya tetap berkemah Tapi ditambah dengan fasilitas-fasilitas tertentu Sehingga kemahnya jadi lebih praktis Jadi bisa semua kalangan, bisa semua usia Di samping itu di Bandung Raya juga belum banyak Bahkan belum ada selain kita yang buka konsep Glemping Jadi itu peluang yang sangat besar untuk meluka Glemping di Ciwide ini Selain fasilitas tenda Pengunjung juga dapat menikmati alam terbuka seperti camping pada umumnya Makanan dan minuman pun dapat langsung dipesan dari restoran yang tersedia Pemirsa informasi seputar Glemping sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Lisa Firanda beserta kru yang bertugas undur diri Sampai jumpa dan selamat beraktivitas Sampai jumpa dan selamat beraktivitas